jumpa lagi dengan saya gue S38 vlog kali ini kita akan membahas Honda Beat Clever lagi nah kali ini kita akan mencoba meremove atau mengelupasin cat yang ada di bak CVT nya ini ya karena ini udah dicat berulang-ulang kali ya saya sendiri ngecat udah dua kali kemudian dulunya kayaknya juga sudah pernah dicat jadi kita akan coba kelupas habis catnya nanti kalau memang kiranya mau dicat lagi ya dicat lagi tapi kita akan remove dulu kita buang semua catnya kita sampai dasar ya sampai warna aluminium atau poxy nya ya di sini saya sudah menyiapkan beberapa kunci ya teh atau kunci sok 8 dan 10 untuk membongkari atau melepasi si baut-bautnya yang terlalu banyak itu yuk kita coba perdekat lagi nah ini dia sudah kita berdekat dan kita akan coba bongkar terlebih dahulu ya teman-teman mulai dari depannya penutup cover hawa udaranya dan baut-baut delapanya ini ya yuk laksanakan setan-teman setan-an 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 selamat menikmati 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 ini tinggal tunggu reaksinya ya sambil kita kuas-kuas lagi ya setelah kita tunggu beberapa menit setelah kita oles seperti ini ya sudah mulai sedikit mengelupas ya bagian cacatnya ya nih di kuas pakai sikat gigi bekas aja sudah merotol ya teman-teman tapi ada beberapa bagian juga yang belum mengelupas ya Nah seperti ini yang sudah mulai mengelupas ya kita kelupas tapi kalau yang belum nanti kita olesi ulang ya jangan dipaksakan untuk di mau mengelupas ya jadi dibiarkan saja kita oles-oles yang mau berkelupas ya dikelupas kalau nggak mau ya jangan dipaksa nah metodenya seperti ini jadi sangat mudah sekali tapi sedikit beresiko ya kalau terkena tangan mata itu bahaya kalau bisa pakai sarung tangan ya go alat-alat yang teman-teman punya ya jadi ini harus kita bilas pakai air nanti setelah kita bilas pakai air cat yang sudah mengelupas dan yang belum kan nanti kelihatan baru kita akan ulangi lagi metodenya ya kita cari air dulu untuk menyiraminya dan menyikat-nyikatnya ya setelah kita cuci seperti ini ya jadi ada bagian-bagian yang sudah terkelupas dan ada juga yang belum kita kita akan apa namanya kasih lagi tuang dulu oke apakah satu kaleng remote paint ini cukup untuk membersihkan bak CVT yang yang catnya itu sudah berlapis-lapis Oke kita ratakan dulu ke media yang cacatnya belum melontok kita kuas secara merata ya teman-teman nah ini dia sudah kedua kalinya sudah lumayan bersih ya tapi belum bersih sepenuhnya ini masih banyak kotoran-kotorannya jadi kita akan gilas yang ketiga kalinya ya kita beri cairan lagi sampai memang benar-benar bersih sekali ya teman-teman memang ini catnya tebal sekali sudah berlapis-lapis bahkan bertumpuk-tumpukan cat jadi wajar sekali kalau memang enggak hilang-hilang atau susah hilangannya nah nanti yang terakhir itu kalau memang tinggal sedikit-sedikit ya kita bantu pakai amplas ya tapi yang jelas catnya kita harus lunturkan lebih dahulu ya sisa-sisa yang sedikit ini kalau masih bisa pakai cairan pakai cairan jadi satu kumplung itu yang saya beli tadi yang kecil itu ya mungkin cukup ya tapi enggak sisa mungkin cukup tapi enggak sisa untuk membersihkan satu bak CVT ini ya mungkin kurang bagus atau gimana saya juga kurang tahu jika teman-teman ada yang lebih pernah menggunakannya bagusnya pakai merk apa silahkan aja ketik di kolom komentar ya ini lagi saya coba untuk menguas-nguas lagi atau memberikan cairan di bagian-bagian yang memang belum rontok ya oke ya udah kita kuas-kuas dulu ya biar kameranya tidak kena cairan ini yang lumayan agak berbahaya ini oke ini sudah ketiga kalinya dan akan empat kalinya ini kita tinggal membersihkan bagian sela-sela aja kalau bagian dinding luar itu sudah oke ini terlihat bekas kupeng-kupengnya dulu warna jatuh dan sebagainya ya kita tinggal kasih cairan lagi di bagian pinggirnya nanti kalau sudah benar-benar selesai total kita beritahukan lagi seperti apakah hasil keseluruhannya oke teman-teman sekalian itu dia bak CVT nya yang setelah kita bersihkan jadi sampai 4-4 kali kita kasih cairan remove paint nya sampai 4 kali setelah itu kita cuci kita bersihkan hasilnya seperti yang ada di depan teman-teman sekalian coba kita berdekat untuk melihat lebih detailnya seperti apa sih kalau dilihat dari dekat setelah di remove atau dipapor kayak gitu nah seperti itu ya teman-teman jika ada dilihat dari dekat jadi ini dulu kayaknya sih bekas kres ya nyampe pendok nih kayak gini ini petas bekas kres ini bekas baret ini bekas gasruk kayaknya terus kemudian ini enggak tahun ini bekas kres juga jadi motor ini memang dulunya bekas abrakan ya bekas jelas nggak jelas ya motor ini jadi kemungkinan besar tak diamin kayak gini aja enggak tak cat biar historinya kelihatannya dulu bekas ngapain aja enggak berusnya enggak tak dempul dan tak cat ulang enggak tak biarin gini aja mungkin kalau memang saya share nanti kita amplas halus lagi amplas 500 700 ribu 2000 sampai halus bener baru itu digosok pakai otosol biar kelihatan chrome gitu aja untuk saat ini mungkin sepertian seperti ini aja yang warna dasar aja tanpa cat dan tanpa polas hasilnya seperti ini seperti yang teman-teman lihat seperti ini kalau teman-teman mau ngepapor atau mengelupas cat ke dasar dilihat dulu kalau memang mau dimulusin pernah kres atau enggak pernah jatuh atau enggak penyok atau enggak kalau penyok kayak gini kelihatannya kurang bagus ya mungkin itu aja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian cara nge-remove atau membuang cat ke warna dasarnya seperti itu ini bukan cat anodes ya tapi cat biasa kalau anodes teman-teman bisa gunakan soda api yang kristal tapi kalau untuk cat yang ya pada umumnya teman-teman bisa menggunakan remote pem atau soda api yang cair ya mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita terima kasih telah menonton video saya gue tinggalawan bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya